Intro Insab, Inspirasi Sabda Gereja Kristus Raja Parogi Bajiro Ibu Bapak Saudara Saudari yang terkasih dalam Kristus Berjumpa kembali dalam Insab, Inspirasi Sabda Parogi Kristus Raja Bajiro Yogyakarta Hari ini Senin 18 April 2022 Hari ini adalah hari Senin dalam Oktav Paskah Gita Bacaan Injil hari ini diambil dari Injil Matius 28 ayat 8 sampai dengan 15 Saya akan membacakan sepenggal saja untuk kita renungkan bersama pada hari ini Pada waktu itu perempuan-perempuan pergi dari kubur Diliputi rasa takut dan suka cita yang besar Maka mereka berlari cepat-cepat untuk memberitahukan kepada para murid Bahwa Yesus telah bangkit Tiba-tiba Yesus menjumpai mereka dan berkata Salam bagimu Mereka mendekatinya, memeluk kakinya, serta menyembahnya Maka kata Yesus kepada mereka Jangan takut Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku Supaya mereka pergi ke Galilea Dan disanalah mereka akan melihat aku Ibu Bapak saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Setelah kemarin kita merayakan hari raya pasca Kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus Hari ini para murid sudah mulai terlihat Bagaimana mereka mengalami ketakutan Tetapi juga sekaligus sukacita yang besar Takut karena Yesus Tuhan kita Mereka tidak menemukan tubuhnya Tetapi juga mereka bersukacita besar Karena mereka kemudian menjadi terbuka mata hatinya Dan mengerti bahwa Yesus Kristus bangkit dari alam maut Seperti yang pernah dikatakannya kepada mereka sebelumnya Hari ini para murid kemudian berjumpa dengan Yesus Untuk yang pertama kalinya setelah ia bangkit dari alam maut Yesus mengatakan jangan takut Suruhlah saudara-saudaraku pergi ke Galilea Dan disana mereka akan melihat aku Bapak ibu saudara-saudara yang berkasih Tuhan yang bangkit Memberikan kekuatan kepada para rasul Pada para murid Dan kepada kita semua Untuk menjalani hidup kita secara baru Berani menghadapi tantangan-tantangan hidup kita Dengan semangat yang baru Dengan juga cinta kasih Tuhan yang senantiasa baru kepada kita Terkadang kita seperti para murid Yang ketakutan Karena berbagai macam hal Berbagai macam alasan Yang mungkin bisa jadi Itu timbul dari pikiran kita sendiri Tetapi Terkadang oleh karena begitu besarnya ketakutan itu Sehingga kita tidak menyadari kehadiran cinta Tuhan Di dalam hidup kita Maka Bapak ibu saudara-saudara yang terkasih Mari pada hari ini Hari pertama setelah kita merayakan Pasca Mari kita mulai hidup kita yang baru Dengan semangat yang baru Dengan cinta kasih yang baru pula Dan mari kita semakin membuka diri Agar kehadiran Tuhan Yang senantiasa mencintai kita Di dalam setiap peristiwa hidup kita Tetap sehat Tetap semangat Tuhan selalu melimpahkan berkat Berkat dalam Terima kasih telah menonton!